Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to my channel E1 Project ID Masih membahas tentang spoiler prediction, alur cerita, bahkan analisa dari mini seri Love Story The Series yang ada di ACTV Akhirnya, dengan bangga Modi mengatakan pada orang-orang yang menanyakan perihal siapa Ken Bahwa Ken adalah suami Modi Seketika, para pendukung Love Story The Series dibuat mengharu biru Dengan pernyataan tegas dan penuh rasa bangga dari seorang Modi Dan hati Ken pun terasa lega Terlepas dari apa yang akan terjadi nanti, terjadilah Mungkin, sekilas ini hanyalah semacam pengakuan yang tidak akan menimbulkan masalah untuk Modi Akan tetapi, bisa jadi ini adalah awal dari kebebasan Modi Sekaligus awal dari masalah besar yang akan menantinya Bagaimana tidak, cepat atau lambat Pernyataan Modi dan berita Modi sudah bersuami akan menyebar dari mulut ke mulut ke semua orang Yang artinya, penggemar jalinan cinta akan dibuat kecewa Karena mereka pasti akan berharap Modi harus menjadi pasangan Andre Bukan dengan Ken Jika penggemar sudah kecewa, tentu saja Sinetron akan ditinggalkan dan rating pun pasti anjlok Dan tak lama dari itu, biasanya Sinetron akan bungkus Yang artinya, Modi dan Anita akan menghadapi masalah dengan PH dan kontrak eksklusif tersebut Dimana bukan hanya tuntutan secara materi Akan tetapi juga akan mengarah ke arah pidana Jika kita simpulkan maka terbongkarnya status Modi Maka kebahagiaan juga untuk Modi dan Ken Akan tetapi kehancuran bagi Anita Lantas bagaimana nasib Anita? Tentu saja Anita akan dibuat jungkir balik Perihal ancaman pidana karena pemalsuan status Modi Semoga saja ya guys, Anita kapok dengan semua masalah yang dia ciptakan sendiri Dan menyadari bahwa selama ini dia terlalu egois Karena mau gak mau, terbongkar ataupun tidak Modi tetap harus berhenti bermain Sinetron Karena Modi sedang hamil Dan cepat atau lambat kehamilannya tak akan bisa ditutupi lagi Jadi memang sudah saatnya Ken untuk bertindak Maka dari itu, dengan Ken yang menerima tawaran rekaman dan menjadi seorang penyanyi Adalah pilihan yang paling tepat untuk saat ini Karena Ken membutuhkan biaya yang sangat besar Selain untuk membayar klaim penalti Modi Dia juga harus bisa menyelamatkan Anita dari tuntutan penjara Menghidupi Modi dan calon anaknya kelat Episode yang mendatang, Ken akan bernyanyi untuk Modi di sebuah taman Sampai akhirnya mereka sampai di rumah dan Ken memasak untuk Modi Kemungkinan Modi ngidam sesuatu dan Ken membuatnya untuk Modi Dan angin perubahan mulai berembus Sudah waktunya untuk Ken melakukan pembuktian Bahwa dia adalah suami yang bertanggung jawab Dan mampu memenuhi kebutuhan Modi Kalau perlu, dia juga mampu memenuhi kebutuhan Anita Tentu saja semua ini harus terjadi Agar Anita menelan ludahnya sendiri Atas segala hinaan yang selama ini dia tujukan kepada Ken Jika memang benar Modi sudah tak lagi di sinetron Maka seperti halnya Alda Andre dan neneknya pun akan segera keluar dari putaran cerita Love Story The Series Atau bisa jadi Rencana Modi berhasil Andre akan tetap ada untuk Mila sebagai pengganti Reza Begitupun kehidupan Ken dan Modi yang mengalami perubahan Maka begitu pula kehidupan Arga Dana yang bisa dibilang cukup terancam Karena adanya Renaldi Yang merupakan rival dari Arga Group Yang berniat menghancurkan Arga Group melalui keluarga intinya Maka konflik saat ini akan lebih difokuskan perihal perusahaan Arga dan juga Emily Kenapa bisa begitu guys? Saat Oma berkata Makanya M kamu cepat menikah Maka dari sini stradara akan mengangkat tema ini Sebagai salah satu konflik sekaligus penyebab kacau nya perusahaan Arga Dana Kenapa bisa begitu? Satu hal, Renaldi sekarang sudah bertemu dengan Emily Dan bahkan menolong seorang Emily Ada kemungkinan Renaldi akan memanfaatkan Emily untuk menghancurkan Arga Dana Bagaimana caranya? Apakah mungkin Emily akan jatuh hati dengan Renaldi? Sebenarnya dari segi umur mungkin terlalu jauh Tapi bisa saja itu terjadi guys Mengingat Emily yang ingin juga cepat menikah Tapi Mimin masih merauhkan itu sih Atau mungkin kedekatan Emily dan Renaldi akan dimanfaatkan oleh Renaldi Untuk mengetahui rahasia-rahasia Arga Dana Atau bisa jadi Emily akan dijodohkan dengan seseorang yang sudah diatur oleh Renaldi Tapi sejauh ini kemungkinan pertama jauh lebih bisa diterima ya guys Kita lihat nanti aja ya guys kelanjutannya Sementara itu Mengenai Vanessa yang sudah tertipu WO atau wedding organizer Yang sudah membawa kabur uang 500 juta pemberian Arga Dana Kira-kira apa yang akan dilakukan Vanessa? Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita simpulkan Yang akan terjadi diantaranya guys Pertama, mengingat Vanessa yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi Dan bahkan terbilang angku dan tak tahu diri Tentunya dia akan sangat malu jika pernikahannya akan berlangsung sederhana Maka tak menutup kemungkinan Vanessa akan kembali merengek kepada Arga Dana Perihal raibnya uang tersebut Mungkin Arga Dana bisa saja memberikan Vanessa uang lagi Akan tetapi mungkin tak semudah itu Karena hal itu akan mengundang kemarahan besar Emily Dan tentu saja Syafira juga pasti melarang Arga mengeluarkan uang lagi untuk Vanessa Kedua, Vanessa terpaksa menikah seperti keinginan Rama Yaitu secara sederhana saja Tentu saja Rama akan sangat senang menikah sesuai kemampuan dia sendiri Meskipun Vanessa tidak merasa senang dengan semua ini Tapi mungkin ini akan lebih baik daripada dia harus menanggung malu karena gagal menikah Ketiga, kemungkinan terakhir adalah Vanessa bisa saja menunda pernikahannya Atau bahkan membatalkan sementara pernikahannya dengan Rama Ya, meskipun ini akan berakibat tertundanya juga rencana Dinda Dan tentu saja Vanessa harus menanggung malu di depan semua teman-temannya Gimana guys menurut kalian? Dan setelah permasalahan Maudie dan Sinitron sudah selesai Maka kemungkinan Ken dan Maudie akan fokus ke Candy Junior Yang semakin mendekati hari kelahirannya Dan bentrok antara Arga Dana dan Renaldi akan semakin memanas Lalu jika memang benar Arga Group akan mengalami masa sulit Siapa yang bisa menyelamatkan perusahaan Arga Dana itu dari kehancuran Mimin tetap berpendapat bahwa generasi barulah yang akan menyelamatkan Arga Group Dan Arsana yang saat ini memang masih diakuisisi Karena perlu kita garisbawahi perkataan Ken saat dia menerima tawaran rekaman itu Ken berkata Sebenarnya menyanyi bukanlah passion aku Aku selama ini menyanyi karena hobi Cita-citaku yang sebenarnya hanyalah ingin menjadi seorang arsitek Dan gambar buatanku bisa diterima dan dinikmati semua orang Dan ingat juga perkataan Ken selanjutnya Aku sadar bahwa aku harus tahu faktanya Bahwa kita membutuhkan uang Tanpa uang orang akan seenaknya menghina dan merendahkan kita Ya setidaknya itulah garis besar perkataan Ken di episode kemarin Nah dari hal ini kita dapat ambil kesimpulan Bahwa Ken terima tawaran rekaman bukan karena dia ingin Tapi karena dia membutuhkan uang itu untuk menyelamatkan Modi dan membungkam Anita Dan kemungkinan besar Ken tak selamanya jadi penyanyi Saat dirasa dia sudah cukup membuktikan bahwa dia mampu memenuhi kebutuhan Modi Dia pun akan berhenti menjadi penyanyi Nah karena passion Ken menjadi seorang arsitek Maka jika suatu saat nanti Arga Group dalam masa sulit Bisa jadi Ken akan turun kembali untuk membantu mertuanya itu Arga Dana Membangkitkan kembali Arga Group Dan bisa jadi juga Arga Group dan Arsana Group akan disatukan Dibuat kemimpinan Kendra Wilantara dan juga dibantu oleh Rama Dan mungkin saat itu terjadi Sudah saatnya Arga Dana akan mewariskan kerajaan bisnisnya kepada Kendra Wilantara Karena kemungkinan Arga Dana akan lebih memilih bermain dengan cucunya Atau Candy Junior daripada harus bekerja Dan semoga saja tidak terjadi pertakean antara Rama dan Ken Perihal pewaris Arga Group Gimana guys menurut kalian? Kalian miliki pendapat sendiri? Silahkan komentar ya guys Demikian prediksi dan analisa versi Iwan Project ID Mohon maaf guys Jika emang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya Karena semua ini ya hanya sebatas prediksi dan analisa Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Jika emang kalian suka dengan video dan analisa ini Tapi dislike aja guys Jika emang kalian tidak menyokainya Sekian dari Iwan Project ID Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!